Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus, pasal delapan. Kemurahan Jemaat Makedonia Sekarang saya ingin menceritakan kepada saudara mengenai bagaimana Allah telah membimbing Jemaat-Jemaat di Makedonia. Walaupun mereka telah mengalami banyak kesusahan dan kesulitan, keadaan mereka yang sangat miskin telah bercampur dengan sukacita yang mengagumkan. Dan hasilnya, ialah, melimpahnya pemberian mereka kepada orang lain. Mereka memberikan bukan hanya apa yang dapat mereka berikan, melainkan lebih daripada itu. Saya dapat memberi kesaksian bahwa mereka melakukannya dengan rela hati, bukan karena paksaan dari pihak saya. Mereka mohon supaya kami membawa uang pemberian mereka, sehingga mereka dapat turut bergirang hati karena telah menolong umat Kristen di Yerusalem. Yang paling indah ialah, mereka berbuat lebih daripada yang kami harapkan, sebab tindakan mereka yang pertama-tama ialah, menyerahkan diri kepada Tuhan dan kepada kami, untuk menerima setiap petunjuk yang diberikan Allah kepada mereka dengan perantaraan kami. Mereka sangat bergairah mengenai pelayanan kasih itu, sehingga kami mendesak Titus, yang pertama-tama mendorong saudara sekalian untuk memberi, agar datang berkunjung serta menolong saudara menyempurnakan pelayanan itu. Saudara-saudara di Korintus unggul dalam banyak hal. Iman saudara sungguh kuat. Saudara memiliki banyak pengkhutbah yang baik. Saudara memiliki pengetahuan yang luas dan kegairahan yang meluap-luap. Dan kasih saudara kepada kami sangat besar. Dan sekarang, saya ingin supaya saudara juga unggul dalam semangat memberi dengan sukacita ini. Saya tidak memberi perintah kepada saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus melakukannya. Tetapi, orang-orang lain sangat berhasrat melakukannya. Inilah suatu cara untuk membuktikan bahwa kasih saudara sungguh-sungguh. Bahwa kasih itu tidak hanya di bibir belaka. Saudara tahu betapa Tuhan kita, Yesus Kristus, penuh dengan kasih dan kebaikan. Walaupun ia sangat kaya. Namun, supaya dapat menolong saudara, ia menjadi sangat miskin. Sehingga, dengan menjadi miskin itu, ia dapat menjadikan saudara kaya raya. Saya sarankan supaya saudara menyelesaikan apa yang saudara rintis setahun yang lalu. Sebab, saudara bukan saja yang pertama-tama mengusulkan gegasan itu, tetapi juga yang pertama-tama melakukannya. Karena saudara sudah memulai usaha itu dengan begitu bergeirah. Hendaknya saudara menyelesaikannya dengan kegembiraan yang sama. Dengan memberikan apa yang dapat saudara berikan dari apapun yang saudara miliki. Biarlah kiranya kegeirahan saudara pada permulaan itu diimbangi oleh tindakan nyata pada saat ini. Jikalau saudara benar-benar berhasrat untuk memberi, maka tidak menjadi soal berapa banyak yang dapat saudara berikan. Allah menghendaki supaya saudara memberikan apa yang saudara miliki, bukan apa yang tidak saudara miliki. Tentu saja bukan maksud saya supaya orang yang menerima pemberian saudara itu akan hidup senang atas cerih payah saudara. Tetapi saudara dalam keadaan serba cukup dan dapat menolong mereka. Pada suatu waktu kelak, mereka akan menolong saudara. Apabila saudara dalam keadaan kekurangan. Dengan demikian, masing-masing akan mempunyai sebanyak yang diperlukannya. Ingatkah saudara apa yang dikatakan kitab suci mengenai hal ini? Orang yang mengumpulkan banyak tiada mempunyai sisa, sedangkan orang yang mengumpulkan sedikit berkecukupan. Maka saudara pun hendaknya memberikan sebagian milik saudara kepada yang berkekurangan. Saya bersyukur kepada Allah bahwa ia telah menggerakkan titus untuk memperhatikan saudara sama seperti saya memperhatikan saudara. Dengan gembira ia menerima usul saya untuk berkunjung lagi kepada saudara. Tetapi tanpa usul saya pun, ia akan datang juga. Sebab ia sangat ingin bertemu dengan saudara. Bersama dengan dia, saya mengutus seorang saudara lain yang cukup dikenal. Ia sangat terpuji di semua jemaat sebagai pengkhutbah berita kesukaan. Orang ini sesungguhnya telah dipilih oleh jemaat-jemaat untuk pergi bersama dengan saya membawa pemberian itu ke Yerusalem. Ini akan memuliakan Tuhan dan menunjukkan hasrat kami untuk saling menolong. Dengan pergi bersama-sama, kami akan dapat menjaga diri terhadap segala syakwa sangka. Sebab kami ingin supaya jangan ada seorang pun yang akan mencelah cara kami dalam mengurus pemberian yang besar ini. Allah tahu bahwa kami jujur, tetapi kami ingin supaya semua orang juga mengetahuinya. Itulah sebabnya kami telah mengaturnya demikian. Saya juga mengutus seorang saudara lagi yang setahu kami adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Ia sangat berminat dan ia menantikan perjalanan ini dengan penuh harap. Sebab sudah saya beritahukan kepadanya bahwa saudara pun sangat ingin menolong. Jikalau ada yang bertanya mengenai Titus, katakan bahwa ia adalah sekutu dan pembantu saya dalam menolong saudara. Sedangkan yang dua orang lagi diutus oleh jemaat-jemaat. Mereka adalah contoh-contoh yang baik sekali dari orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Nyatakanlah kepada ketiga orang ini kasih saudara kepada saya dan lakukanlah bagi mereka segala sesuatu yang sudah saya bangga-banggakan di hadapan umum bahwa saudara akan melakukannya.